Asosiasi Ecoprinter Indonesia atau AIP akan menggelar AIP Fashion Festival atau AFF 2022 bertempat di Plaza Ambarukmo pada 30 Oktober hingga 1 November mendatang. AIP Fashion Festival siap mengebrak dunia ekoprint tanah air sembari menggaungkan prospek cerah ekoprint melalui berbagai kegiatan menarik. Ya, bertajuk Jewel of Leafs atau Mutiara Daun nantinya AFF 2022 akan dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan seru seperti fashion show ekoprint, pameran AIP, workshop tie-dye, serta talk show seputar dunia ekoprint dan perkembangannya langsung dengan ahlinya. Melalui gelaran ini, AIP juga ingin mengajak pecinta fashion untuk mengenal lebih dalam teknik ekoprint yang digunakan dalam industri tekstil. Seperti diketahui, ekoprint merupakan teknik mencetak kain dengan menggunakan pewarna alami dan pembuatan motif menggunakan daun secara manual dengan cara ditempel pada kain sehingga dapat timbul corak daun yang eksotik pada kain. Ditemui saat jumpa pers bersama awak media, Putut Ardianto selaku ketua umum Asosiasi Ekoprinter Indonesia menyatakan bahwa teknik ekoprint yang akan ditekankan dalam gelaran ini adalah teknik dengan menggunakan pewarna alami yang diekstrasi dari sumber kekayaan alam sekitar. Pihaknya juga menyatakan gelaran perdana AIP Fashion Festival ini akan menekankan semangat slow fashion, fashion berkelanjutan dengan konsep stylis, eco-friendly, dan fair. Baik, kami dari Asosiasi Ekoprinter Indonesia saat ini menyelenggarakan event perdana untuk fashion show, di mana fashion show ini bertajuk AIP Fashion Festival 2022 atau IFF 2022. Nanti kami tidak hanya menghadirkan fashion show, tapi kita juga akan menyelenggarakan workshop, kemudian kita akan mengadakan talk show, dan workshop ini sangat unik karena kita akan mengangkat wisata edukasi yang ada di mall. Pada dasarnya untuk AIP Fashion Festival ini maraknya fast fashion, di mana industri itu telah memberikan dampak banyak dalam lingkungan. Kami dari Asosiasi Ekoprinter Indonesia ingin mengusung sebuah konsep slow fashion, di mana tetap stylish, bagus, tapi juga eco-friendly. Dalam AIP Fashion Festival, nantinya ada sekitar 31 desainer yang akan unjuk kebolehan memamerkan karya-karya indah ekoprint mereka. Selain mendatangkan berbagai desainer lokal, tak ketinggalan AIP juga akan mendatangkan desainer kondang tanah air, seperti Ika Mardiana serta Tuti Colit. Adanya gelaran ini tentu juga guna menghidupkan kembali dunia ekoprint yang sempat redup akibat pandemi COVID-19. Sehingga pelaku usaha yang bergelut dalam dunia ekoprint dapat terus semangat untuk mengeksplore dan melestarikan eksotisme daun yang ternyata dapat menciptakan nilai seni tinggi. Untuk event AIP Fashion Festival ini nanti akan diikuti sebanyak 31 orang desainer dari seluruh Indonesia. Dan Alhamdulillah kita akan kedatangan guest designer, yaitu Ibu Ika Mardiana dari Hong Kong, kemudian dan Bututi Colit dari Jakarta. Kami harap dengan adanya event ini akan lebih memacu untuk kita semakin membuat inovasi-inovasi di masa depannya. Untuk perkembangan ekoprint di seluruh Indonesia sangat pesat sekali kemajuannya, bahkan menjadi tolok ukur ekoprint terdunia. Jadi banyak negara-negara lain yang juga ekoprint tekniknya sudah maju mengangkat topi kepada Indonesia karena baik dari segi inovasi penggunaan berbagai macam eksplorasi daun dan teknik-teknik mordan atau penguat warna dari tanin daun dan juga penguncian warna yang menggunakan proses alami itu semakin maju. Di Indonesia luar biasa tidak terduga bahwa sekarang sudah sekitar 15.000 lebih ekoprinter di seluruh Indonesia dan ada 1.358 yang tergabung di asosiasi ekoprinter. Kegiatan ini tak lupu dari partisipasi para sponsor diantaranya Plaza Ambarukmo, brand kosmetik lokal ternama Wardah, PT Milangkori, Rumah Celup Indonesia, Surya Bakti, Matte Flash, dan Sibiru. Tentu kegiatan AFF 2022 ini dapat dikunjungi siapa saja yang ingin mengenal dunia ekoprint lebih dalam langsung dengan ahlinya. Dari Suleman Daerah Istimewa Yogyakarta di Siaulia, Adi TV